BINCAH KOPI Dari kopi, jadi cerita Dipersembahkan oleh PILO KOFI Halo Patri Halo, ini dengan Ini Dian Halo, saya Maria Ada dua orang ini Patri yang nelfon Oke Bagaimana kabar Patri, sehat? Alhamdulillah sehat Untuk awal bisa perkenalkan diri dulu Patri Baik Nama saya Triono Dari Koperasi Kerinci Barokah Bersama Di Kerinci, Prabu Cijambi Baik Patri, terima kasih Patri, bisa cerita Bagaimana dampak dan Apa yang dilakukan oleh Patri Atau Koperasi Kerinci, Barokah Terkait pandemi COVID ini, Pak Patri? Dampaknya sangat Terasa sekali yang jelas Jadi Hampir 90% Kopi kita itu tidak jalan Sekarang masih ada di gudang Tentu saja ini Berdampak pada Keuangan Koperasi Maaf Pak, berapa persen? Karena hampir 90% Kopi itu tidak jalan Kemudian yang Kami lakukan saat ini Karena kita Tidak tahu Kapan pandeminya Akan berakhir Dan saat ini Kita sedang Masuki Panen Raya Jadi yang kami lakukan Sekarang Kopi-kopi yang Dipanen oleh Mitranya Kerinci, Barokah Kita proses dengan Fully wash Dan Natural Karena kami pikir Proses ini Walaupun sedikit Lebih berat Tetapi Mungkin Akan Mempunyai Daya simpan Yang Cukup lama nantinya Begitu Kalau dari Seki Ceri Harganya bagaimana Pak? Jatuh juga Atau tetap stabil? Harga Ceri Sudah turun Sekarang Sebiasanya Normalnya itu Rp8.000 Sampai Rp9.000 Yang ini Ceri Rp8.000 Rp9.000 Normalnya Kalau sekarang? Kalau normalnya Sekarang ini Rp5.000 Sampai Rp6.000 Nah Tapi kita Kerinci, Barokah Di UPH-nya itu Selanjutnya Di harga Rp6.000 Panennya mulai Kapan Pak? Tahun ini? Kita sudah Panen Tetapi di Camantan ini Tidak rata Jadi Panennya sudah Mulai? Ya Kita kan yang Arabika Yang disebut Arabika Kerinci itu Yang di Itu sebenarnya Dari tiga kecamatan Kayu Aro Kayu Aro Barat Dan Gunung Tujuh Nah yang di Camatan Gunung Tujuh ini Yang sudah Panennya sudah Bagus gitu Yang di Kayu Aro Dan Kayu Aro Barat Ini belum Nanti Perkiraan kita Itu di akhir Mei Baru akan masuk Puncak Panen Oke Tahun lalu Kita akan panjang Tahun lalu Patri Operasi Kerinci Barokah ini Menyerap berapa Banyak Patri Tahun lalu Tahun lalu Kita bisa kerja 80 ton Specialty Jadi Sekitar 560 Sampai 600 ton Ceri Kalau sekarang Dengan Tengah pandemik ini Kemampuan Operasi Mampu Menyerap Berapa Banyak? Sampai saat ini Daya serap kita Masih Bisa Sedikit bertahan Sampai akhir Juni Nanti masih Bertahan Masih bisa kita Serap semua Petan Tetapi Kita tidak Kalau Kita juga Sedang berupaya Untuk mencari Sentikan-sentikan Dana Dari Berbagai sumber Supaya kita bisa Menyerap Semua Oke Mohon maaf Putus lagi Jadi Salah satu Caranya adalah Mencari Pendanaan ya Patria Iya Pendanaan dari Pendanaan Nah walaupun Kita Saat ini Tidak ada Kopi yang keluar Kopi kita Sedang Dalam Gudang Semua Tentu ini Kan menghambat Gas flow Jadi Kita tidak Bisa Kekuatan Pendanaan kita Kan juga Terbatas Nah harapannya Ada Ada Tambahan Modal Nanti di Akhir Juni Untuk kita bisa Tetap Bekerja Begitu Yang sekarang Ada di Gudang itu Panen tahun kemarin Juga Panen Tahun ini Kita Alhamdulillah Kerinci Barokah Jarang sekali Kopinya yang Tahun kemarin Masih ada Gitu ya Paling lama Spok kita Spok kita Spok tiga bulan Terakhir Jadi tahun kemarin Sudah Tidak ada Bah Bahkan Kalau dari Petani sendiri Bagaimana Yang anggota Kop Operasi Kalau Petani Nah sekarang Ini kan Bukan hanya Kopi Gimana Itu harganya Rp8.000 Operasi Kerinci Juga Mengekspor Kan Pak Kita Sudah Sudah Mengekspor Juga Nah Alhamdulillah Kita bisa Kerja Ini Kita punya Kontra Sebelumnya Itu Kita punya Kontra Dengan Sukafina Itu Itu Lepas Pertahan Ini Bisa Bisa Melayan Petani Kita Sukafina Itu Dari mana Dari negara Mana Itu Sukafina Sukafina Bisa Tapi Ada Di Indonesia Ada Sukafina Indonesia Ada Nah Kita ada Rencananya Akan kita Kirim Di bulan Juli Dan Itu Bisa Terpenuhi Meski Di tengah Situasi Sekarang Terpenuhi Terpenuhi Karena Sekarang Panen Panen Jadi Cherry Sedang Melimpah Tapi Kalau dari Daya Serap Utamanya Kerinci Baroka Itu Dari pasar Lokal Seperti Itukah? Iya Sebenarnya Kita Lebih Mengandai Lokal Ketimbang Ekspor Jadi Kalau di Pasar Lokal Itu Apa Ya Keuangan Kita Lebih Lantar Kalaupun Kilo Kita Jual Itu Sangat Membantu Kehidupan Karena Uangnya Selalu Berputar Kalau Seperti ini Kita Punya Kontras Nah Kan Harus Terkumpul dulu Sekian ton Baru Kita Tepat Bayaran 5 Kilo 10 Kilo Nah Itu kan Dibayar Kemudian Kita Kita Bisa Belajar Lagi Membeli Kita Juga Mengupayakan Kita Tidak Tidak Berhutang Kepada Petani Karena Sini Kopi Sebagai Sebagai Sayuran Horti Capi Kentan Dan sebagainya Itu sebagai Tabungan Mereka Gitu Jadi kita Mengupayakan Selalu Membeli Kes Kepada Petani Kita Situasi Dihilir Mengikuti Juga Ya Situasi Dihilir Saya Dengan Teman-teman Selalu Komunikasi Kita Tau Sekali Kondisi Dihilir Sekarang Salah Satu Tandanya Sekarang Kan Sangat Tepi Order Dari 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 Teman-teman Di Kapi Artinya Apalagi Di Jakarta Sedang Ada PSBB Itu Kan Sangat Berpengaruh Sekali Karena Yang Kita Tau Kota Kota Betar Seperti Jakarta Serapanya Cukup Banyak Sekarang Di PSBB Orang Tidak Mau keluar Paling Ngopi Di Rumah Seberapa Betul Konsumsinya Jadi Kita Sangat Tahu Makanya Kita Sekarang Ini Sedang Melakukan Diskon Harga Juga Untuk Teman-teman Dihilir Diskon Berapa Persen Sekitar Sekitar 20% Untuk Semua Jenis Kopi Karena Penyesuaian Harga Tadi Ya Sebenarnya Kami berpikir Saat ini Kerinci Barokah Berpikir Kita tidak Mengambil untung Tetapi Bagaimana Kita bisa Sama-sama Berputar Artinya Kopi kita Bisa keluar Kita Kos kita Terpenuhi Dari Jualan kita Kemudian Teman-teman Dihilir Jualan kopi Tidak terlalu Mahal Karena Beli binnya Juga Tidak mahal Harapannya Begitu Tidak Tidak Berpikir Untuk Mencari Untung Tapi Berpikir Bagaimana Kita Masih Bisa Hidup Terkait Diskon Ini Respon Para Pelanggan Bagaimana Pak Apa Membantu Meningkatkan Daya Serap Juga 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 Tidak 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 PSBB Dan lain sebagainya Zona Merah Dan lain sebagainya Itu sangat Berpengaruh Kemudian Orang Tidak Mau Keluar Juga Mungkin Prediksi Kita Orang Tidak Mau Keluar Orang Berpikir Untuk Konsumsi Yang Mungkin Lebih Penting Mungkin Hanya Untuk Kebutuhan Pokoknya Karena Mungkin Semua Penghasilannya Akan Menurun Jadi Tidak Kopi Mungkin Bisa Nomor Dua Atau Nomor Yang Yang Sama Mungkin Kebutuhan Pokok Dan Sebagainya Mungkin Seperti Itu Baik Pak Salah Satu Tadi Yang Diupayakan Pendanaan Kalau Pendanaannya Tidak Dapat Tapi Tidak Efektif Itu Langkah Apalagi Yang Akan Diambil Oleh Koperasi Kalau Langkah Pendanaan Cukup Kita Tetap Akan Bertahan Untuk Belanja Nah Kenapa Harganya Kita Tetap Turunkan Di Harga Rp6.000 Kita Tidak Tahu Nanti Setelah Ini Misalnya Anggaplah Kita Berharap Pandemi Ini Akan Segera Berakhir Kita Tidak Tahu Dan Kapan Akan Berakhir Nah Setelah Berakhir Pandemi Semua orang Akan Memperbaiki Kondisi Ekonominya Jadi Kopi Belum Menjadi Mereka Tapi Perbaiki Kondisi Ekonomi Nah Kita Tidak Tahu Kapan Kopi Kita Akan Bisa Keluar Nah Saat Ini Perhari Kita Bisa Terima 8-10 ton Ceri 8-10 ton Ceri Perhari Di 8 UPH Kita Jadi Itu Akan Sangat Menyita Tenaga Pemikiran Dan Keuangan Kita Dan Sampai 3 bulan Kedepan Ini Akan Sangat Menguras Semua Kas Yang Rinci Barokah Miliki Jadi Daya Tahannya Hanya Tiga Bulan Ya Pak Dengan Kondisi Keuangan Yang Sekarang Ada Paling Kuat Paling Kuat Tiga Bulan Nah Ketika Itu Sudah Habis Dan Kopi Terjual Berarti Koperasi Juga Tidak Bisa Menyerap Mau Ya Pak Ya Seperti Itu Kalau Tidak Ada Yang Ya Mungkin Terakhir Yang Kita Lakukan Adalah Petani Dari Sisi Petani Sendiri Mereka Juga Memahami Ya Pak Bahwa Kondisinya Emang Sarang Lagi Serba Sulit Gitu Jadi Kita Akan Menerbitkan Pada Petani Misalnya Petani Akan Panen Tetap Panen Kita Kalau Boleh Kalau Dijinkan Akan Kita Olah Oleh Koperasi Tetapi Pembayarannya Ketika Nanti Berarti Barokah Sudah Punya Uang Atau Paling Lama Tiga Bulan Diolah Dulu Tiga Bulan Kemudian Baru Kita Akan Diterima Kopinya Lalu Diolah Kemudian Tiga Bulan Baru Dibayar Nah Itu Kan Dengan Asumsi Maksudnya Tiga Bulan Itu Nanti Pendana Nah Sekarang Kita Sedang Mengupayakan Untuk Mencari Modal Tambahan Dari Pemerintah Daerah Nah Menurut Saya Pemulihan Kondisi Pasca Pandemi Itu Bukan Hanya Dari Sisi Kesehatan Tetapi Dari Sisi Ekonomi Itu Sangat Penting Jadi Saya Berpikir Saya Dan Saya Yakin Pemerintah Akan Sangat Support UMKM UMKM Yang Berhubungan Narat Dengan Petani Oleh Karena Itu Kita Sedang Mengupayakan Dengan Pemda Kerinci Dan Pemda Jambi Untuk Kita Bisa Mendapatkan Support Permodalan Nah Kita Akan Mengupayakan Jadi Mudah-mudahan 6 bulan Kedepan Atau 5 bulan Kedepan Pemerintah Bisa Memutuskan Untuk Bisa Memberi Pinjaman Kepada Kita Dan Saya Sangat Akin Karena Pemerintah Akan Melakukan Itu Karena Sekarang Sudah Kita Dengar Bahwa Banyak Hal Yang Ditunda Dulu Pembangunan 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 Fisik Dan sebagainya Untuk Recovery Kondisi COVID Pandemi Ini Kondisi Pandemi Ini Bukan Hanya Dari Sisi Kesehatan Pertama Yang harus Berbaiki Adalah Kondisi Ekonominya Jadi Saya Yakin Nanti Akan Ada Support Dari Pemerintah Untuk Hal ini Begitu Baik Patrik Terima kasih Ada Yang Mau ditambahkan Mungkin Ini Didengar Banyak Orang Oh Iya Insya Allah Nah Mungkin Petanya Sedikit Begini Mas Kondisi Yang Susah Ini Bukan Hanya Petani Kopi Saja Yang Merasakan Susah Kondisi Saat Ini Petani Yang Lain Petani Horti Petani Lainya Itu Juga Merasakan Hal Yang Sama Pandemi Ini Bukan Hanya Indonesia Tetapi Juga Dunia Dan Semuanya Merasakan Dampak Terhadap Kondisi Yang Kita Jadi Jangan Terlalu Mengeluh Jangan Terlalu Menderita Jalani Saja Insyaallah Ini Akan Ada Hikmahnya Dan Pandemi Ini Insyaallah Akan Segera Berakhir Dan Yang Lolos Adalah Sebagai Pemenang Jadi Jangan Mengeluh Jangan Menyalah Nyalahkan Mari Kita Berjuang Tidak Usah Mencari Gambing Hitam Dan Menyalah Nyalahkan Jadi Ayo Kita Bertempur Bagaimana Kita Berjuang Di Bidang Kita Kalau Kita Adalah Petani Kopi Pengolah Kopi Kita Berjuang Bagaimana Kopi-kopi Yang kita Hasilkan Tetap Maksimal Insyaallah Pasti Akan Ada Yang Menderima Begitu Terima Baik Terima 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 Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.